Intro Halo Bronsies, dengan saya lagi ini Ageng Ritya Dan di video kali ini saya akan ngasih tips caranya ngukur rantai Oke rantai baru ya, biar panjangnya pas tuh seperti apa Nah ini kan ada rantai baru nih Ini panjangnya 126 links, ada juga yang 116 Jadi tergantung, biasanya kalau 12ft memang lebih panjang Lalu kamu butuh tang ini, tang rantai ya bukan tang gigi Mirip sih tapi bukan buat rantai Dan juga ini nih, ini alat untuk memotong rantainya sendiri Cara pakenya gimana nanti akan saya kasih contoh Oke tipsnya simple banget dan ini bisa dipraktikan buat siap aja, dimana aja Di Bukalapak gampang banget nih nyari perintilan otomotif, sepeda hingga gadget Di minggu keempat Juni, Bukalapak lagi ada promo nih Promonya pas bagi yang suka ngulik sepedaan, mobil bahkan motor Semua ada di pilihan jagoan Juni Untuk promonya sendiri nih ada No Ongkir Semaumu Waduh, jadi bebas belanja nih tanpa perlu mikirin Ongkir Ada juga nih promo pilihan jagoan Bukalapak di bulan Juni karena setiap minggu beda promo Nah minggu keempat ini promo di semua kategori yaitu otomotif, gadget, olahraga, dan DIY Jangan lupa juga nih untuk belanja produk unggulan sekarang Karena periode promonya pilihan jagoan cuma sampai 30 Juni 2021 nih Oke jangan sampai ketinggalan, yuk kita lanjut videonya Dan kenapa sih kamu butuh rantai baru? Biasanya tuh rantai lama nih udah dipake ratusan kilometer untuk goes Udah mulai kendor, shiftingnya juga gak enak Atau mungkin rantainya udah keratan, pengen ganti Atau mungkin kamu abis upgrade dari 11 speed ke 12 speed Atau mungkin dari 10 ke 11 kan butuh rantai baru tuh Nah itu alasannya Nanti tipsnya akan saya kasih liat Ini simple banget ya Bisa diperktekan oleh siapapun Nah langkah pertama nih kita copot dulu rantai yang lama nih Oke caranya kalau belum di shifting ke gear 1 Kita shifting dulu Lalu kalau sepeda kamu atau RD nya ada lock nya Ini lock nya dimatikan dulu di off Nah seperti ini posisi ke bawah Oke jika sudah RD nya ditarik seperti ini Lalu kita keluarkan dari chain ring Siap Nah ini udah kendor nih Oke Oke selanjutnya kita cari namanya power link nih Atau connector atau chain link ya Seperti ini modelnya Nah kalau gak ada berarti rantai kamu nih tidak menggunakan chain link Itu bisa diputus dengan tadi nih Si pemutus rantai Nah kalau saya kan kebetulan ada Jadi tinggal pakai tang rantai seperti ini Oke dimasukkan Di bagian luarnya ya Bagian luarnya rantai nih Ya Ini tinggal di jepet aja Nanti dia otomatis akan keluar Oke terputus seperti ini Oke selanjutnya kita buka nih Rantai nya Rantai baru ya Nah masih fresh Ini ada semacam manualnya Nah disini biasanya juga ada bonus yang si chain connector nya Atau missing link Oke ini ada bonusnya Dua nih Dan sampai hilang Hilang repot Soleh Selanjutnya kita masukkan rantai baru nih Sekalian untuk diukur ya Cara mengukurnya Ini saya menggunakan metode yang paling simple Dan mostly akurat Oke ini saya selalu pakai metode ini Karena paling gampang Oke Pertama dililitin ke chain ring Yang paling besar Kalau kamu punya single chain ring Yaudah chain ring yang ini doang Tapi kalau misalnya kamu punya Apa dual pack chain ring atau triple chain ring Dililitin ke chain ring yang paling besar Lalu paling belakang Dimasukkan ke sprocket Oke Atau kok yang paling besar juga Ini gak perlu di Ini ya Gak perlu apa namanya Gak perlu dimasukin ke RD dulu Itu belakangan aja Oke Oke setelah itu kita tarik aja Antara chain ring dan juga koknya nih Nanti kita lihat sambungannya Oke Yang di ujung chain ring seperti ini Dan di ujung Sprocket Nah Ini kan kalau pakai missing link Bakalan nyambungnya disini ya Di bagian rivetnya nih Oke Yang dalam ya Lalu biasanya kita tambahin Satu Dua Tiga Empat Oke Nah berhubung karena saya pakai Chain ring yang besar juga Jadi pas nih Kalau kamu pakai tiga dua Chain ringnya atau tiga empat Biasanya ketika titik ini Ketemu ya Misalnya ketemu disini nih Kamu tinggal tambahin Empat nih Oke Satu Dua Tiga Empat Kan gak mungkin motong disini Berarti kamu tambahin disini Ya Jadi tinggal ditambahin Empat Oke sekarang Kita praktekin Cara motong rantai Ini menggunakannya Chain tool ya Nah ini kita Seperti ini Ya Dibuka juga gak masalah Ini biasanya ada cadangannya Yap Lihatnya gak Pas di rivetnya ya Rivet itu yang bagian titiknya nih Oke Nah Ini Kita putar Dengan sekot tenaga Sampai bunyi Pertak Itu malah itu yang berat loh Kalau keras Gunakan kain Biar Mengurangi Cidera Nah gak lucu ya Gira-gira motong rantai Terus kita Kenapa-kenapa juga Nah Ini udah Keputus Semakin Bagus Merek Pemotong rantai Semakin mudah Dan juga Semakin awet Jadi gak apa-apa sih Buat invest Ke tools yang lebih mahal harganya Oke Ini berhasil Untuk di Apa namanya Dikutus ini Rantai yang tadi Misalnya udah terpotong Dan tersambung Nah langkah selanjutnya Udah kita tinggal masukin Ke bagian Reel derailleur Atau RD ya Caranya Caranya ini Gampang Yang pertama Kita pindahin Tadi ya di kok yang paling besar Kita pindahin ke kok yang paling kecil Lalu kita masukin ke bagian puli ya Yes Kalau sudah begini Ini kita pasang Si missing link Atau power linknya tadi ya Atau chain link Apapun istilahnya Yang tadi kita dapat Dari si rantai Oke Yang satu bagian luar Satu bagian dalam Oke Seperti ini Ini Di balik-balik Nggak masalah sih Nggak terlalu banyak Tuntutannya Ini rantainya Kita masukin ke dalam chain ring Tarik aja RD-nya Bagian bawah Oke Biar bisa masuk Dan ini Ini tinggal Relot Nah biasanya memang Agak Longgar ya Karena mungkin Di bagian missing Ini belum Tersambung sempurna gitu Jadi agak-agak loncat Nah caranya paling gampang Kalau saya biasa Tinggal diinjak aja nih Pendalanya begini Nah Oke ini Sudah tersambung ya Dan kalau di Setelah rantai terpasang Sempurna Seperti ini Tegangannya pas Oke Ini kita cek Test shifting dulu Apakah nanti Shifting yang bakal beres Atau bermasalah Ini satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ini bunyinya Rada aneh Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Oke Dia bisa naik Full Tapi tadi ada Bunyi agak Aneh Ini harus kita Setting sedikit Caranya Settingnya gimana Di video berikutnya Oke Francis Begitu tipsnya Untuk Masang rantai baru Dan ukurnya Kalau tips dari saya Kan tadi saya pakai Dilebihin 4 nih Kalau kamu gak yakin Mungkin bisa dilebihin 6 ya Jadi kalau misalnya Kelebihan Bisa dipotong Ya repot Kalau kurang Kalau kurang tuh Ya paling kamu beli Missing link baru ya Kayak missing link tadi tuh Piece nya Itu biasanya Suka ada yang jual tuh Misalnya 20 ribuan Kayaknya S2 Itu ya Oke Itu caranya Untuk pasang rantai baru Oke Di sepeda ini Praktiknya sih hampir sama Di semua sepeda Jadi tinggal kamu Praktikin aja Oke Jangan raku-ragu Untuk melakukannya sendiri Sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.